kurang pede pada saat melaksanakan sidang skripsi mungkin saja dirasakan oleh semua mahasiswa di planet bumi ini namun kadarnya saja yang berbeda-beda antara seseorang dengan orang lain Oke sobat sains setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana cara membuat proposal skripsi maka pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 tips sukses sidang skripsi Oke inilah poin yang pertama pun pertama adalah konsultasikan dahulu ke dosen pembimbing barangkali ada hal-hal penting yang kurang kamu pahami di dalam skripsi mu ACC sidang mungkin sudah kamu dapatkan tapi jangan puas dulu cobalah untuk teliti kembali barangkali ada hal penting di dalam skripsi mu yang masih sulit kamu pahami baik dari sisi teori maupun metodenya namun di sini kamu bisa mengkonsultasikan ya dulu dengan dosen pembimbingmu siapa tahu beliau bisa memberikan arahan dan masukkan karena ketika sidang skripsi kamu akan dicercar oleh banyak pertanyaan dari dosen penguji sehingga memerlukan landasan yang paling tidak membuatmu aman dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dua pelajari inti materi skripsi mu agar kamu tidak mati gaya ketika berada di ruang sidang selama kamu mengerjakan skripsi mu banyak hal tentunya yang menjadi pertanyaan daripada dosen penguji untuk itu siapkanlah catatan kecil untuk menulis poin-poin penting yang harus kamu ingat di dalam skripsi mu kamu juga bisa mengira-ngira pertanyaan apa saja yang akan mungkin ditanyakan oleh dosen penguji biasanya setiap kampus memiliki sistem yang berbeda-beda dalam melaksanakan sidang skripsinya namun sidang yang otomatis mengurus pelaksanaan sidang mahasiswa tanpa repot-repot mahasiswa dapat mengumpulkan sejumlah besarat yang diperlukan namun ada juga kampus yang memiliki aturan mandiri sehingga menurut mahasiswa yang mengurus pelaksanaan sidangnya dengan mengumpulkan berkas-berkas syarat yang diperlukan jika kamu mengalami kondisi seperti ini janganlah pernah malas untuk merapikan berkasmu di dalam stop map jika sampai pada pelaksanaannya kamu akan bingung bukan main tentunya karena bekas-bekasmu bisa hilang berkas-bekasmu bisa hilang atau berceceran dimana-mana maka telitilah sebelum mengajukan syarat sidang yang harus dilampirkan yang ketiga adalah makan makanan bergizi banyak minum air dan jangan begadang setelah hari dan tanggal sidang sudah terjadwal dengan pasti kamu harus menjaga pola makanmu makan makanan bergizi sehingga amunisi dan otakmu nanti akan diperbanyak oleh adanya air putih usahakan jangan tidur terlalu larut atau begadang karena hal ini akan mengurangi daya konsentrasimu ketika menghadapi sidang skripsi banyak diantara mahasiswa yang mengikuti sistem SKS tentunya sistem SKS disini adalah sistem kebut semalam yakni dengan mempelajari dan menghafal materi skripsi semalam suntuk padahal hal ini justru akan membuatmu semakin lelah materi skripsi tapi cukup dipahami di bagian yang pentingnya saja agar ketika menjawab pertanyaan dari dosen penguji kamu bisa leluasa mengeksplorasi jawabanmu dengan baik yang keempat adalah buatlah PowerPoint presentasi yang ringkas dan mulailah berlatih untuk presentasi tidak perlu ribet untuk mencantumkan semua hal di dalam PowerPoint presentasimu buatlah seminimal mungkin dan ringkas kuncinya kamu paham dan mampu menerjemahkannya dengan lancar biasanya presentasi hanya berlangsung 5 hingga 10 menit kamu dapat merapatkan pertanyaan-pertanyaan yang penting dari skripsi mu pada saat presentasi agar tidak grogi kamu juga perlu mempersiapkan latihan presentasi terlebih dahulu setidaknya bisa mengatur sikap intonasi gaya bicara dan merangkai kata-kata yang tepat tentunya serta gunakan bahasa yang santun diawali dengan menyapa dosen penguji terlebih dahulu di awal sidang yang kelima adalah pakailah pakaian yang rapi dan sopan ketika berangkat ke ruang sidang ada beberapa kampus memberi aturan khusus untuk pakaian yang dikenakan oleh mahasiswa ketika sidang misalnya pakaian formal hitam putih dan sebagainya namun ada juga kampus lain yang hanya memberikan aturan pakaian bebas formal rapi dan sopan saja namun hal ini perlu menjadi pertimbangan meskipun ruang sidangnya ber-ac maka tidak akan menutup kemungkinan kamu akan berkeringat jadi pakailah pakaian yang nyaman menyerap keringat dan bisa membuatmu luasa bergerak yang keenam adalah datang sidang lebih awal daripada jadwal yang telah ditentukan hari ha sidang sudah tiba jadi janganlah untuk terlambat karena kamu harus disiplin dengan datang yang lebih awal daripada jadwal yang telah ditentukan misalnya sidang jam 10 pagi usahakan satu jam sebelum sidang kamu sudah berada di kampus untuk persiapan hal ini dilakukan agar kamu bisa menjadi lebih tenang yang ketujuh adalah isi enerjimu dengan sarapan pagi jangan biasakan untuk tidak makan menjelang ujian ya karena mau nggak mau kamu harus isi enerjimu dengan sarapan pagi usahakanlah jangan makan dan bubur hal ini justru akan membuatmu mudah lapar dan lemas di dalam ruang sidang makanlah karbohidrat yang cukup sayuran dan lauk yang mengenyangkan jika tidak terbiasa sarapan pagi maka kamu bisa mengakalinya dengan makan roti gandum telur dan susu dengan sarapan kamu akan memperoleh energi sekaligus konsentrasi yang baik dalam menghadapi sidang yang ke-8 adalah cek perlengkapan teknis pendukung presentasi banyak kejadian yang tidak terduga pada saat sidang skripsi tentunya misalnya proyektor yang tiba-tiba tidak berfungsi atau laptop yang digunakan tidak bisa nyambung dengan proyektor biasanya ini disebabkan oleh adanya kabel HDMI ataupun kabel VGA yang bermasalah pada hal ini masalah teknis ini bisa akan mengacaukan persiapanmu bahkan bisa membuatmu yang sebelumnya santai bisa menjadi lebih panik tentunya oleh karena itu perlu untuk mengeceknya sehari sebelum melaksanakan sidang skripsi tentunya yang kesembilan adalah usahakan santai tapi serius jawablah tiap pertanyaan dengan jujur dan apa adanya berhadapan langsung dengan tiga dosen penguji sekaligus memang sedikit sulit dan membuatnya limu ciut dan kikuk kamu tidak perlu terbebani dan takut jika terbantai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk kamu jawab maka cukup diam sejenak saja maka berpikirlah dan carilah jawaban yang aman dan diplomatis meskipun mungkin sedikit tidak sesuai dengan harapan dosen penguji mu desain penguji mu sebenarnya hanya melihat seberapa kamu menguasai penelitian dari skripsi yang kamu lakukan maka percayalah pertanyaan yang akan diajukan tidak akan keluar daripada jalur skripsi mu jadi pahamilah skripsi mu dengan baik yang kesepuluh adalah ceklah lagiat daripada tulisan-tulisanmu yang ada di skripsi mu biasanya di sebagian kampus itu mensyaratkan nilai plagiatnya hanyalah di bawah 30% tentunya kalau lebih daripada 30% maka nanti kamu akan bermasalah pada saat sidang skripsi tentunya pada saat kamu mengerlakukan pengetikan skripsi mu kamu sudah mengeceknya terlebih dahulu dengan software-software anti-plagiat tentunya ini akan sangat membantu kamu pada saat maju di sidang proposal ataupun sidang hasil ataupun maju di sidang skripsi komprehensif tentunya Oke sobat sains itu adalah 10 tips yang bisa kamu jalankan agar bisa sukses pada sidang skripsi 10 tips ini tidak hanya pada sinar proposal saja sobat ya kamu bisa menerapkan tips ini pada saat seminar proposal seminar hasil ataupun seminar komprehensif ataupun ujian akhir tentunya dan disini sudah banyak yang mencoba daripada hal itu tentunya kami sendiri juga pernah mencoba hal seperti ini dan terbukti sukses tentunya dan ini sudah membantu kami berkali-kali untuk melewati ujian sarjana tentunya dan juga beberapa anak bimbingan yang disarankan untuk menjalankan tips-tips ini juga terbukti sukses untuk menjalankan sidang daripada skripsinya yang jelas kamu tidak boleh grogi kamu harus pd berada di depan kelas dan itu sudah menjadi nilai positif untuk kamu tentunya Oke sobat sains dan pastinya tidak akan keluar daripada jalur skripsi yang kamu kerjakan yang jelas intinya jika kamu benar mengajakan skripsimu maka ini semua pertanyaannya semua tadi tidak akan menjadi sulit sekali bagimu mungkin kamu hanya lupa ataupun tidak ingat dengan hal-hal sepele yang biasanya lupa lupa kamu jawabannya tentunya Oke sobat sains cukup itu aja 10 tips sukses untuk sidang skripsi yang bisa kamu laksanakan pada saat sidang skripsi mu dan sampai jumpa di next video Hai 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 sub indo by broth3rmax